Pemirsa di Banyu Asin, Sumatera Selatan, ada sebuah pohon kelapa yang memiliki keunikan. Lazimnya, pohon kelapa memiliki batang tunggal. Namun sebuah pohon kelapa milik warga ini dapat tumbuh hingga percabang sembilan. Menjadi salah satu pohon pembatas sawah yang ditanam, pohon kelapa ini menjadi unik. Pasalnya, pohon kelapa ini memiliki banyak cabang. Padahal, pohon berakar serabut ini merupakan batang tunggal. Keunikan pun muncul pertama kali ketika pohon bercabang dua. Namun tidak disangka pohon dengan segudang manfaat ini pun terus memunculkan cabang-cabang lainnya hingga mencapai sembilan cabang. Pada awalnya, pemilik pohon menganggap biasa pada pohon unik miliknya ini. Namun, karena banyak yang berminat pada buahnya, banyak warga yang memviralkan hingga akhirnya buah kelapa ini menjadi buruan warga. Kurang lebih 12 tahun lah. Itu kok bisa bercabang lagi tuh, Pak? Itu mula-mulanya ya kurang tahu juga ya, tahu-tahu itu tumbuh sendiri, nyabang-nyabang kan. Namun sayang, pohon yang sudah berusia 12 tahun ini pun tidak berbuah lebat seperti pohon kelapa lainnya. Namun, karena keanehannya, banyak warga yang menganggap jika buah kelapa ini bermanfaat untuk obat. Dari Banyu Asin, Sumatera Selatan, Ahmad Saiful, INews, melaporkan.